Assalamualaikum lor Jumpa kembali di channelnya Cama Dugila 8 Lamongan Nah ini lor Ini banyak yang bertanya tentang Masalah rem Ini remnya masih servo Dan ini biasanya ikut Mesin Atau ke manipul Tapi karena kita pakai mesin motor Mesinnya kecil Jadi kita harus Merubah sistem servo Vacuum ini Menjadi biasa Bagaimana caranya Ikuti Kontennya dari awal sampai akhir Jangan di skip Biar gak gagal paham Mantap Nah ini lor Hilang ke awal Kita lepas dulu serpunya lor Posisinya sangat sulit Berbeda dengan SD saya lor ya Yang posisinya cukup Mudah Di skok ini Posisinya sangat sulit lor Lumayan agak sulit posisinya Butuh perjuangan Perjuangan Nah ini lor Kita Bongkar dulu Karena ini memang agak berat lor ya Kalau kita juga pakai servo Apa Kita pakai vakum ini Agak berat Jadi kita bongkar servonya lor Biar nanti Tanpa servo Kita bisa dapat Pengeriman yang Agak enteng lor Nah Di dalam Servo ini ada Perlur Ini kan Sebenarnya mainnya seperti ini Ini kesedot vakum Jadi ini Biar apa itu Biar mainnya ini Agak enteng Tapi karena Kita tidak Pakai Apa Vakum Jadi ini juga Sudah jebol loh Karet vakumnya Sudah jebol Ini kita buat eksperimen Saja Ini vakum Vakum-vakumnya Sudah jebol Karetnya Jadi kita pakai Buat eksperimen Saja Nanti kita Potong sedikit Ini pernya loh Biar Apa itu Tekanannya Agak Ringan Dengan kita Potong per ini Tujuannya Supaya Pengeriman Agak Berkurang Tekanannya Agak berkurang Ini kita lepas Dulu saja Karena ini Sudah tidak terpakai Ini masih Dibunakan Sudah tidak apa-apa Tapi Tetap Kita potong Dulu Pernya ini Nah ini Setidaknya Kita potong Satu Per empat Saja Nah ini Per Sudah kita potong Ini Jangan sampai Per ini Di dalam sini Jadi ini Tujuannya Supaya Apa Cepat Balik juga Ini Jadi Tujuannya Ini Biar ini Bisa balik Normal Tapi Tidak Terlalu Keras Krimnya Tujuan Dipotong Seperti itu Loh Karena Sangat banyak Yang Bertanya Bagaimana Dengan Sistem Keremannya Jadi Jadi Saya Buatkan Tutorial Ini Loh Nah ini Seperti ini Langsung Saja Coba kita Pasang Lihat Posisinya Loh Jangan Sampai Terbalik Ke atas Dan Ke bawah Nah Kira Kira Seperti ini Loh Kita Kancing Dua Dulu Kita Coba Nah Jadi Sangat Empuk Sangat Empuk Loh Sangat Empuk Dia Juga Bisa Balik Normal Meskipun Agak Lambat Baliknya Tetap Bisa Dan Ini Juga Sangat Empuk Seperti Vakum Biasa Nah Bisa Juga Ini Nanti Kita Tambahkan Minyak Tanco Di Baliknya Biar Enak Lagi Kalau Kita Kasih Minyak Rambut Tanco Atau Minyak Apa Jadi Baliknya Ini Bisa Lebih Flexible Lagi Loh Nah Itulah Tadi Loh Sedikit Tutorial Bagaimana Caranya Mengatasi Rim Rim Servo Rim Rim Mesin Motor Jadi Jika Sampai Menggunakan Mobil Sedan Untuk Eksperimen Mobil Mesin Motor Cara Mengatasi Rim Servo Biar Biar Tetap Empuk Tidak Keras Karena Tidak Ada Sedotan Dari Mesin Yang jelas Mesin Satu Silinder Tidak Kuat Untuk Menghisap Vakum Dari Servo Servo Sampai Bisa Menggunakan Cara Saya Itu Dan Mungkin Teman Teman Ada Cara Yang Lebih Bagus Lagi Bisa Di Share Sekedar Berbagi Pengalaman Untuk Masalah Rim Mobil Bermesin Motor Loh Sekian Dulu Dari Saya Cak Madudhi Lala Penlamongan Salam Kreativitas Tanpa Batas Assalamualaikum Warahmat Wohi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Eksperimen Selanjutnya Terima Kasih Ponsol Bison Sampai Sampai prohibit Di Juju Terima kasih telah menonton